Cara mengatasi nyeri haid Halo, selamat datang di video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengatasi nyeri haid secara alami. Nyeri haid adalah kondisi umum yang dialami oleh banyak wanita, dan biasanya terjadi sebelum atau selama periode menstruasi. Kondisi ini dapat membuat aktivitas sehari-hari menjadi sulit dilakukan dan mengganggu kualitas hidup Anda. Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena ada beberapa cara alami yang dapat membantu mengurangi nyeri haid. 1. Olahraga ringan Melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga dapat membantu mengurangi nyeri haid. Olahraga akan membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi kontraksi pada otot perut, sehingga mengurangi rasa sakit. 2. Konsumsi makanan sehat Makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian mengandung banyak nutrisi dan serat, yang dapat membantu mengurangi rasa sakit saat menstruasi. Hindari makanan yang mengandung gula dan lemak yang tinggi, karena dapat memperburuk nyeri haid. 3. Pijat perut Pijat perut dengan lembut dapat membantu meredakan nyeri haid. Lakukan pijatan perut secara perlahan dengan menggunakan gerakan melingkar. Pijatan ini akan membantu meningkatkan aliran darah ke area tersebut, sehingga mengurangi rasa sakit. 4. Terapi panas Terapi panas dapat membantu meredakan nyeri haid. Anda dapat menggunakan botol air hangat, bantal pemanas, atau handuk panas untuk menempel di perut selama 15 menit. Terapi panas akan membantu mengurangi kontraksi pada otot perut, sehingga mengurangi rasa sakit. 5. Konsumsi teh herbal Beberapa jenis teh herbal seperti chamomile, peppermint, dan raspberry leaf mengandung sifat anti-inflammasi dan dapat membantu mengurangi nyeri haid. Anda dapat minum teh ini selama menstruasi untuk membantu meredakan rasa sakit. Itulah beberapa cara alami yang dapat membantu mengurangi nyeri haid. Namun, jika nyeri haid terus berlanjut atau menjadi lebih parah dari biasanya, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!